Tahukah kalian, saat detik-detik wafatnya, baginda Rasulullah SAW. Tak cuma penduduk Madinah yang gempar, para malaikat dan alam semesta juga berduka menyaksikan wafatnya Nabi yang juga suri teladan umat manusia. Rasulullah SAW menghadap ilahi rabi pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul awal tahun 11 Hijriah bertepatan 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Sebelum ajal menjemput, beliau memang sakit sampai tidak bisa mengimami salat jamaat di masjid. Hingga pada suatu hari datanglah malaikat maut bertamu ke rumah beliau untuk mengambil ruh Rasulullah yang mulia. Kedatangan tamu itu sebenarnya ditolak oleh putri tercinta Sayyidah Fatimah Azharah radiyallahu anha, tetapi setelah Rasulullah menjelaskan bahwa yang datang adalah malaikat maut, akhirnya Fatimah mempersilahkan masuk. Malaikat maut datang menghampiri, Rasulullah menanyakan kenapa malaikat Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. Ketika Jibril datang ke hadapan Rasulullah, beliau berkata, Ya Jibril, jelaskan apa haku nanti di hadapan Allah, tanya Rasulullah dengan suara yang lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi itu ternyata jawaban itu tidak membuatkan Rasulullah lega, mata beliau masih penuh kecemasan. Apakah engkau tidak senang mendengar kabar ini, tanya Jibril lagi. Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak, ucap Rasulullah. Jangan khawatir, wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata Jibril. Detik-detik semakin dekat, saatnya malaikat maut menjalankan tugasnya. Perlahan ruh Rasulullah ditarik, nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakit Sakaratul maut ini, ucap beliau. Perlahan Rasulullah sholahu alaihi wasalam mengadu. Putri tercinta Fatimah pun hanya bisa terpejam, sementara Sayyidina Ali radiyallahu, anhu yang disampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan wajahnya. Jijika engkau melihatku, hingga kau palingkan wajahmu Jibril, ujar Rasulullah pada malaikat pengantar wayu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal, kata Jibril. Sesaat kemudian terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Rab, dasyat nian maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku, ucap Nabi. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir beliau bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu, Ali mendekatkan telinganya. Uus hikum bis sholati, wama malakat aimanukum, peliharalah salat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu, ucap Nabi dengan suara yang amat liri. Di luar, pintu tangis mulai terdengar bersahutan, para sahabat saling berpelukan. Sayyidah Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Umati, umati, umati. Dan, berakhirlah hidup manusia paling mulia Rasulullah Muhammad kalimat kecintaan beliau terhadap umatnya, hingga beliau menginginkan semua siksa maut umatnya ditimpakan kepada beliau. Bukan hanya itu, ketika ajal sudah ditenggorokan beliau masih memikirkan umatnya, umati, umati, umati. Subhanallah, nah seperti itulah saat baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam meninggal, bahkan beliau masih sempat-sempatnya menginginkan.